Terima kasih. 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 Mending kalau netizen gak apa-apa. Ya. Gilang dirga. Baca langsung. Selamat ya bro. Kelahiran anak ketiga. Itu anak lu sama Kiki kan? Tapi banyak yang ngetek. Kok mirip sama Kiki? Dengkulnya. 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 Jelas-jelas anak gue yang ketiga. Matanya sipit, hidungnya mancur. Nah. Tidak. Ya kan? Ini kan. Dan di mana mancurin. Luka dari mana? Tentangnya. Dari mana mancurin. Yang ketiga. Dari mana mancurin? Luka. kapan musain kasusnya nikki minaj bukaan ini kita lagi obrolin tadi makanya gua lagi ngeliat ini videonya nikita mirjani di pungli ini yang pungli seluruh baca bukunya nih tenang-tenang gua ga terima ya gua masa di pungutin pungli di luar sana ih sabar nyai sabar eh gue kasih tau lu baru meniti karir ganteng-ganteng belum selesai pegang-pegang aja tangannya bukan-bukan saya jalan dari tadi sama dia pegang pundaknya aja enggak saya mau ini otak saya yang ngendaliin masukkan terus gua juga mau komplain kenapa ini udah berapa episode kenapa gua baru di calling hari ini gara-gara gak ada Andika kenapa kenapa gara-gara gak ada Andika baru gue di calling enggak gitu kondisinya bukan di calling karena gak ada Andika justru Andika sakit gara-gara lu dateng enggak sebarangan enggak 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 mendingan disini kalau disitu nggak kelihatan kalau Kiki disitu ketutupan atas sama depan ya jadi mendingan disini tapi kenapa sih masih ada pungli emang dia nggak tahu Nikita Mirzani iya ini memang lagi PPKM takutnya oklum tersebut memanfaatkan situasi seperti itu kalau mau manfaatin manfaatin yang lain dong seperti ya apa aja oh oh wow semangat lempas ya kita bisa ingatkan buat para pelaku pungli ini kondisinya kan PPKM iya PPKM itu singkatan dari para pungli kasihan masyarakat iya betul kondisi lagi kayak begini katanya mau masuk rumah sendiri ya nggak bisa ditutup harus bayar dulu gimana sih ya kenapa dari tadi dia teriak-teriak gini gua bukan dekan malah lemes jangan lu harus sehat oke siap orang-orang lagi susah cari uang mohon maaf kalau boleh tahu kejadiannya itu pas kapan Bani kejadiannya tuh pas tadi aku tuh mau masuk terus aku tuh jadi mundur lagi gimana kalau kita BAP aja kali ya padahal gua nggak ngapa-ngapain gua khawatirin sini kita kan mau masuk ke komplek dia bilang deh masuk keluar lagi masuk lagi keluar lagi lama-lama tuh jalanan komplek pasti baik orang mau keluar masuk lagi keluar masuk lagi kita Aduh kok pasti productos R корi BAP think so worried Oh iya biar keterangan nih tadi kapetete Hai водor HIS iyalah ya pak wendy, pak wendy sum sum nenggul saya ilang ah nih bohong nih bukan itu buku gue, bohong apa tulisannya doang fotonya gak ada nih ada, ada ada, ada dari tadi begini buat liat sinopsis liat foto surya, iya pak selamat jadi tersangka komandan selamat jadi ade lagi ini apa urusannya ade lagi kenapa jadi main bilir tuh orang kita jangan diikut kemana, kemana mohon maaf ya saya baru punya anak tiga bukan, ini saya mesti kemana jangan godain saya walaupun dia mbak tau kalau kondisinya 40 hari saya bakal sabar 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 ini, ada kasus nikita yang di kena ibu pung li oleh orang dirumahnya pak nikita milzani iya pak saya baru mau menugaskan anda tapi anda sudah bisa langsung membawa beliau kesini siap hebat saya sudah menyelesaikan ini dalam proses pak yang bajing loncat ngambilin telur saya sudah selesaikan kamu keren saya bangga sama kamu besok jam 8 pagi kamu ke kantor pusat oh ya ambilin martabak ya ketinggalan martabak sosial pasti martabak aja gimana gimana mbak nikita boleh diceritakan kronologi hei pelan aja pelan aja ini kita tuh kayak anak pinter semuanya menonjol karirnya ya kan semuanya ya baniki boleh diceritakan baniki iya jadi jadi gini pak iya hehehe wen wen apa lu sebelah sini gua udah mau pingsan lagi nih udah mulai kunang-kunang lu kalo deket nikita mau pingsan lu gak sadar kan ini gara-gara kebantu sama masker kalo dibuka mah mimisan gua maaf kan anak buah saya iya jadi gini ah banikita mohon maaf agak munduran dikit ininya tajam soalnya takut kena sikutnya takut kena sikutnya takut kena sikutnya jadi gini tenang 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 jadi gini pak saya tuh mau masuk kemana aja tuh agak susah sekarang karena tuh setiap saya mau masuk saya selalu dimintain uang jadi anda di dilakukan melakukan apa namanya pungli iya saya tuh di pungli kenapa saya di saya gak tau karena saat itu mata saya tuh agak-agak rabun gitu saya tuh gak bisa liat kecuali liat bapak iya 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 oh ben kayaknya anda salah sebut deh rekonstruksi kan kita bukan tukang bangunan rekonstruksi iya bener ya bener rekonstruksi dong reka adegan reka adegan bukan reka adegan mah beda ya gitu lah maksudnya gitu lah kalau kepolisian tuh apa kalau kepolisian rekonstruksi bener emang rekonstruksi rekonstruksi pak iya duduk aja duduk duduk oke iya ini apa ini ntar ntar apa ini sih Mbak Niki iya iya boleh Allah Allah selamat anda menjadi korban yaa udah nih ya nih surya iya pak selamat jadi tersangka komandan yaa selamat jadi jadi adegan ini apa urusannya adegan apa urusannya adegan punglia emang ada adegan emang ada adegan ada padanya gede aja sih ya terus maksudnya di urusan punglia apa kenapa ke tempat fitus si adegan ada iya kejadeh nah nah ribet kan jadinya nih gue nih kayaknya gak muat deh gak muat pasti gak muat gak muat gak muat karena ada giniannya juga udah gini aja lah iya udah bangsa langsung aja gitu udah eh ditanya gimana kejadiannya gimana oke oh jadi gini reka adegannya saya tersangka iya kamu kamu di belakang gini nah saya kan disini nih tuh terus saya mau buka pintu kan mau masuk eh kaget langsung kok gitu iya kaget iya terus kaget terus langsung ada belakang iya terus kamu diminta uang langsung saya dipaksa katanya ayo saya minta uang iya terus dia minta uang untuk masuk sini iya terus dia minta uang gitu terima kasih iya karena aku mau masuk aku tuh bingung kalau aku di luar terus ini tidak benar berarti orang ini memanfaatkan keadaan untuk mencari uang padahal disitu gratis tidak ada pungli-pungli paham gak anda aduh kamu mau ke dia pak kok ngomong ke saya ya saya kan gak tau apa ini harus kita surya kita harus bentuk tim untuk ini apaan sih yaudah kalau kayak gitu kita ke ruang interogasi aja biar jelas di interogasi lagi loh iya belum cukup ini belum lakin anda santai aja anda kan sering mundar mandir iya tapi kan saya gak mau masuk kantor polisi lagi bukan maksudnya hah hah loh kok itu kayak saya kenal deh mukanya hah ayu minder banget ya hahah 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 kayak siapa gitu kayak saya kenal gitu ya eh 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 ayunya gak ada eh ini wah iya loh itu kayak saya kenal deh itu perempuan masalah iya ayo sini ayo yuk masih muda udah struk ringan yaa buka buka kamu kenal sama Nikita enggak saya emang gak pernah kenal siapa yang kenal aduh kenal sama ini mah serem gak berani saya gak kenal tapi tadi kamu gak mungkin dia kenal pak dia tuh beneran kenal sama aku kurang huuuuu aneh iya kenal ini paling seneng kenapa ayo maju lagi loh maju lagi haa bangun pak aku tu mau jelasin lah gak si tuh aja iya nggak kamu kenal dia tuh kenal sama aku gak mungkin enggak saya gak kenal enggak ayo enggak pak enggak saya gak berani Dari mata kamu, kamu bohong. Kamu pasti kenal dengan Nikita. Enggak. Kenal, tahu namanya? Enggak, enggak kenal. Ya itu enggak mungkin enggak kenal sama saya. Dia kenal sama saya, orang teman satu kampung, Kak. Dia kenal. Saya enggak kenal sama dia. Kalau se-Indonesia, kenal sama dia. Saya enggak kenal, Kak. Kok jadi enggak kenal sih? Situ kan kenal sama saya, kok jadi enggak kenal? Gimana sih? Udah, ini aja. Udah, Pak Pak bawa aja itu ke interogasi. Saya lagi ngelap-ngelap, ah. Ya udah, biar jelas. Kita harus bawa anda ke ruang interogasi. Terus saya mau diapain di sana? Di interogasi. Nah di interogasi, tapi ada shower. Ada shower, ada sabun. Hei, hei. Lalu, Hei. Kita ada, kita ada. Tumbe-tumbe. Shower, sabun. Tumbe-tumbe enak ditawarin. Ya kan ada yang VIP. Iya, tapi enggak gitu juga. Dapat, bawa-bawa. Bawa, yaudah yuk. Bawa, bisa. Iya, bisa. Siap, terima kasih banyak. Alhamdulillah, rejeki. Minta apa, men? Komandan, ini luar biasa loh. Kantor kita lagi dapat sponsor. Alhamdulillah. Iya, karena performa kantor bagus. Dan minta. Saya sih minta komandan nih. Buat Bantin bikin iklannya gimana. Ngapain gua, ngapain gua? Ini kan iklan obat flu. Namanya D.com. Nah, komandan jadi orang yang bersin. Udah gitu doang, bersin. Gampang. Kalau soal bersin mah, enggak usah khawatir. Gua itu lulusan SBI. SBI apaan? Sekolah bersin Indonesia. Kita mulai. Tapi lu yakin? Keluangan gelap begini bisa buat syuting? Oh iya bener juga. Ter gimana dong? Tenang. Ada solusinya. Audio stand by. Lighting stand by. Wow, lihat. Lekat. Keren. Kayak udah latihan gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Siap. Kita mulai ya. Oke. Penyakit flu gak cuma bisa mengganggu keseharian kita. Tapi juga bisa meresahkan. Apalagi hidung mampet kini menjadi gejala COVID-19 varian baru. Nah, makanya kita butuh menjaga kesehatan kita dengan mengkonsumsi obat yang sudah terbukti aman dan direkomendasikan dokter. Seperti... Dikom! Acik! 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 Buh! Muh! 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 Disuruhnya bersin. Bukan kayak orang ketempelan setan! bawa gua kena bersin-bersin biasa aja itu bisa lu aja ya kan kita kerjasama gimana udah udah mending bikin sendirilah eh ngambek ngambek punya komandan nggak mau diajak untung bareng kan lumayan ada duitnya dikira gua motong kali udah lah gua ngiklan sendiri aja nggak usah diajak komandan gua senyum padahal pake masker lu gua ngapain nih pas gua ngangkat gini gua gini Astagfirullahaladzim reflek dikom tidak hanya membantu meredakan semua bersin-bersin dan hidung tersumbat yang disebabkan oleh flu tapi juga yang disebabkan oleh pilek alergi sinusitis dan kini juga menjadi salah satu gejala varian covid-19 hakim 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 saya udah ngindarin komandan-komandan nongol pake toa lagi biar dapet ekspresinya gua ya nggak gimana mau dapet ekspresinya ngeganggu itu bersinnya berlebihan banget lo syuting sendirian aja nggak ngajak-ngajak gua lu dari tadi udah diajak ah lu tuh nggak ngerti pendalaman karakter tuh begitu kalau aja aktor orang mau separah-parahnya bersin haci gitu aja nggak hati-hati-hati kain berlebihan komandan lagi lu eh kibet wuuhu 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 masih hiu buau ha 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 heu takutnya nyelip disini nih siapa tau dia nyamer jadi ulet aman komandan gak ganggu ini dia dikom dapat dibeli di apotek terdekat ingat ya di apotek bukan warung atau di minimarket pakai dikom gak ada lagi yang namanya hidung mampet wuuu keren tepuk tangan nih dong itu dong pakai dikom ah..ah..ah.. hah..nih..hah..wah.. semenjak pakai dikom weng bersihin bersihin gua ilang yang hidung pun gak mampet lagi wooo emang juara banget sih dikom obat warung minggi doi makasih men hah..sama-sama komandan hebat.. minum dikom untuk hidung mampet kom dikom 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 Aku mau pulang work. Kenapa lu kenapa? Nikita Mirzani? Iya. Nama panjangnya itu ya? Iya itu. Nama pendeknya Nyai? Engga Nikita aja pak. Engga ada. Nama panggilan Nyai. Iya. Engga ada. Nama panggilan. Tapi orang-orang manggil kamu Nyai Nyai. Ya gak tau itu kan orang-orang kamu jangan dong. Jadi aku harus. Jadi aku harus. Komandan digodain namanya Ida Sima. Ida Sima lagi. Ida Sima. Jadi aku harus manggilnya apa? Iya panggil Niki aja. Niki aja. Iya. Oke. Nyai. Anda mengawali karir dari dunia hiburan variety show. Iya. Mencari jodoh. Tahun berapa itu ya? Aduh aku lupa tahunnya. Tapi aku tuh gak pernah lupain kamu loh. Eh. Ini kenapa sih ditanyanya ke situ? Jangan jalan kita. Pak. Ini memang lagi dimintai keterangan pak. Iya. Kalau jawabnya begitu ya kita bisa apa? Iya. Kita cuma bisa mikir yang gak-enggak aja. Oke. Kayaknya. Biar. Biar lebih enak ngobrolnya. Mungkin. Saya maksudnya. Cabut aja kemana. Gak usah. Disini aja bareng. Nonton aja. Nonton aja. Nonton aja. Ini pertama kali waktu Niki di Pareto Show. Oh iya. Ini Coki Sitohang ya. Betul. Coki Sitohang. Keren banget. Sudah lama sekali ya berarti waktu itu ya. Iya. Itu awal pertama kali atau bagaimana? Awal pertama kali. Oke. Oh enggak. Pertama kali di Jika Aku Menjadi Trans TV. Oh. Iya. Ini yang kedua. Dan di Jika Aku Menjadi kamu jadi Coki Sitohang kan? Enggak. Oh enggak. Kirain masih nyambung. Maaf maaf. Ini dia kita lihat. Coba jadi Coki Sitohang. Ini siapa ini? Ini aku. Hah kok beda Niki? Ya kan udah dioperasi. Ini sebelum. Ini hidungnya doang yang diganti. Tapi kan masih cakep kan Pak ya? Gak cuma idung kayaknya Niki. Apa aja? Dulu kayaknya masih kayak TV. Sebentar. Mana gak kelihatan. Ini dioperasi apa aja? Idung. Cuma idung aja? A-A. A-A apa enggak? Beda dong. Jangan masang. Jangan udah gini. Ada yang berbeda dong. Apa tuh? Kalau dulu itu kayak TV jaman sekarang. Ya. Kalau sekarang justru. Kayak TV jaman dulu. Aku tuh terkestimol. Aku tuh selalu kayaknya diintrogasi di sini. Kenapa baru dipanggil? Padahal rumah aku kan di sebelah. Hah? Bukan sebelah situ enggak? Bukan. Sebelah kantor ini. Dekat sini. Iya. Kalau rumahnya di sebelah sini berarti suaminya si Sule dong tuh. Enggak. Rame-rame. Aku gak punya suami. Oh iya bener. Iya. Tapi menuju kan? Belum. Tapi aku bingung deh. Apa? Kita kan tetangga. Aku gak pernah mampir ke rumah sih. Mungkin kan kesibukan komandan di kantor ini mengharuskan dia standby terus. Betul. Betul. Iya kan gak harus komandannya aja. Nanti kapan-kapan kita silaturahmi lah. Boleh boleh. Mohon maaf saya pengen dateng cuma saya harus jaga. Jaga apa pak? Jaga keutuhan rumah tangga saya. Takut saya takut. Takut saya takut. 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 Dan ternyata Niki ini pernah bermain film berjudul Nenek Gayung. Iya. Kamu jadi Gayung? Bukan. Jadi apa? Terasih. Jadi ceweknya. Katanya ini jadi ceweknya. Aku peran utama loh. Pertama kali aku main film langsung peran utama. Bukan yang jadi neneknya ya. Yang jadi neneknya ada nenek beneran. Oh bukan Nenek Gayung ini bukan kamu. Bukan. Itu judulnya aja. Ya bukan itu urban legend pak. Urban legend yang dijadikan film. Betul. Betul. Sama kayak tolongan kaseblong. Kamu kinter banget. Itu. Langsung peran utama ya. Langsung peran utama ya. Langsung peran utama ya. Dengan adanya data ini saya jadi tau loh. Bahwa awal mulanya karir Niki itu seperti itu. Dan Niki ini. Ya. Terkenal sekali sebagai artis yang nyablak dan kontroversi. Gimana pendapat kamu? Ya gapapa sah-sah aja. Ya namanya selebriti kan pak ya. Mau ke jalur yang baik silahkan. Mau yang ke kanan juga silahkan. Tapi kalau saya amati. Walaupun kamu ngomongnya nyablak begitu. Itu sesuai fakta ternyata ya. Tidak dibuat-buat. Tadinya kamu jadi. Ya aku perhatikan apa yang dikatakan Niki. Mulai-pati pemilik pasti. di Ustazah Cuma 2 tahun 7 bulan ada yang mau ditambahkan waktu anda langsung dikasih perhatian mau lihat ini ini bapak dapat dari mana ya Pak ya dari itu anggota saya yang data Oh dari anggota wan wan ya carin gua taksi gua mau pulang we kenapa lu enak tak cari aduh lu tenang aja dulu ah fokus ngapa sih orang biasa doang lanjut kemandan Oke kalau misal Niki wah itu temen saya tuh tuh kan kenal berarti dari tadi dia nih ya curi-curi pandang terus sebetulnya ada apa sih Ayu sama Niki itu dia temen saya Pak yang saya tahu dia itu udah nggak pernah pulang 2 tahun Conan katanya dia menikah dengan laki-laki luar negeri Terus tuh ya si Ayu tuh barang-barang mahalnya tuh banyak banget Pak Oh ya oke padahal kan kalau saya lihat ya dia biasa-biasa aja ya makanya saya juga bilang itu dari mana ya Ayu tuh biasa aja nah yang suka pamer itu malah bapaknya sekarang ayo-biasanya mentereng banyak banget Pak tapi ada artikel nih komandan berhubungan dengan Ayu nih kita Mirjani memang Ayu Ting Ting nggak ada salahnya memang Ayu Ting Ting nggak ada salahnya kalau artis kan ya biasa kayak sepatu samaan gitu kalung samaan jangan disama-sama sama yang lain ngapasih lu enggak apa gue Mimisan gue bilang dari tadi masuk 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 Halo komandan nih saya bawain teh teh apa ini teh 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 apa ini komandan tumben-tumbenan sih interogasi lama banget biasanya cepet nggak justru saya mau nanya kamu dari tadi kamu mencuri-curi pandang itu dari kaca segala-segala kayaknya dia pura-pura kerja di sini ya kok pura-pura saya emang uang kerja bu di sini saya nggak pernah mau cari gara-gara ma ibu hehehehehehehehehehehehehehehe nih buat Pak Wendy ini kan itu bertiga tuangin disini kayak kucing loh tapi tadi Niki bilang kenal sama kamu enggak Pak saya nggak kenal yuk jangan bohong orang saya kerja aneh kerja pulang kerja pulang saya nggak pernah kenal duduk sini orang ini diberita pernah membela Ayu Ting Ting ya selalu membela Ayu Ting Ting dari haters-hatersnya berarti kan kenal kamu ya Ayu Ting Ting itu mas emang beda Ayu Rosmalina iya katanya dia kenal sama kamu udah dari udah 2 tahun nggak pulang ke kampung 2 tahun kamu nggak pulang ke kampung saya nggak pulang eh nggak kata siapa oh iya kalau pun dia nggak pulang ke rumahnya ya wajar sih kenapa emang bangnya sempit banget hehehehehehehehehehe kalau masuk ke rumahnya jadi nyamping dia begini hehehehehehe kemarin ada tukang somay kan kanan kiri kan motornya jalan somay nyangkut hehehehehehe saya pernah lihat ada sekeluarga nih bapak ibu sama anak dua lagi pegangan anaknya masuk bapaknya matur saja anaknya tahan 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 ya tahan ya ini dibilang katanya kamu nggak pulang-pulang enggak lah saya pulang saya punya rumah jujur kok dia keke banget sih bilang kenal kamu enggak enggak saya enggak kenal saya kenal sama kamu kok coba buka maskernya dikit nah uh uh ruhara ini kenal berarti kenal berarti enggak kenal kenal kenapa sih kamu harus bohong coba kamu yang buka masker ayo sekarang udah ibu jangan suka cerita aneh-aneh deh apa yang cerita aneh-aneh ya buset nggak kenal sama ibu nggak mungkin enggak ah iya aduh jangan teriak dong saya jadi curiga ayo ayo buka maskernya saya jangan nyari masalah Instagramnya lagi adem-adem nih tuh kan bener bener ini kenal bukan bu udah udah maksudnya bukan orang saya bukan juga gak mengaduannya aduh ayahnya bohong sih ayu nih eh eh abis-abisnya dia nggak kenal sama aku aku tuh kenal sama dia loh Iya, iya, iya. Sur, gambren dulu yuk. Yuk, buat apa? Ya, duluan siapalah. Hahaha. Jangan-jangan nanya. Duluan siapa yang keluar? Aduh, ini gak bisa gini nih. Ini aku merasa tergipu nih. Ini sih. Silahkan duduk, komandan. Saya punya fakta-fakta. Oh, ada fakta baru dari Kiki? Ada. Nikita Mirzani. Itu karena dia seorang artis dan seorang single parents. Iya. Kalau beliau seorang istri Raja Dangdut, namanya berubah. Jadi, Nikita Mirasantika. Hahaha. Oh, weh. Oke. Silahkan, silahkan. Karena aku suka memabokkan biasanya. Nikita Mirzani. Iya. Karena dia hidupnya selalu ada arah dan tujuan. Kalau gak ada arah, gak ada tujuan. Nikita kemana? Hahaha. 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 Nikita Mirzani. Hahaha. Karena dia pemain film. Hahaha. Kalau dia pemain kartu, Nikita mirip dikit. Mirip. Andre, Andre. Hahaha. Komandan. Hahaha. Komandan, komandan. Oke, oke. Oke. Hahaha. Oke. 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 Jadi gimana petangin? Hahaha. Ada oke. Kirain punya. Apa? Bisa ada fakta-fakta. Gateng dateng sih Gigi. Kau lu. Besok-besok gue semen. Dia aslinya ternyata montok ya. He? Kalau di TV gimana kak? Enggak enak aja dilihat. Sama juga. Sama. Hahaha. Gue pikir gue doang. Kalau Nikita itu. Iya. Versi action figure. Iya. Nah kalau Kiki versi Lego. Ya kalau kamu banget gue banget. Malanya coba. Gantung di tas lagi. Berarti orang-orang di kandungan dia dirakit ya. Ini sakta pak. Nikita Mirzani di blokir Billy Saputra. Karena ATMnya ketelan. Hah? Lah bukan. Ah bukan ATM. Bukan dah blokir ATM dong. Oh kenapa? Sebentar Billy Saputra itu siapa ya? Wow. Jangan. Apa jangan-jangan dia sekuter juga? Gak tau yang saya kenal itu Andre Tolani. Wendy Cagur. Terus Suri Insomnia. Ayu Ting Ting. Gini? Ini siapa ya? Belum-belum. Belum kenal belum. Baru pertama kali. Ini Kiki namanya Kiki. Oh Kiki. Panjangnya Kiki buku tulis. Oke. Jadi gimana kak? Pernah ngeblokir? Atau di blokir? Bukan aku. Dia yang ngeblokir. Kenapa? Gak tau. Coba tanya dong. Kan kalian deket. Kata siapa? Belum betapa. Oh telfon Billy. Telfon Billy. Saya harus karifikasi ini supaya tidak terjadi salah paham seperti ini. Bil. Eh ini ada caranya nih. Ngomong apaan gak gak jelas kok. Tuh deh. Tuh deh. Tuh deh. Oke oke. Udah. Surya. Ini Saputra. Ubil. Beda. Ubil si HP. Aneh. Bang Ubil. Surya itu seperti apa sih sebenarnya orang? Karena kita juga belum begitu tau nih. Iya. Dia itu. Tupa. Kok gak bisa ngobong sih. Duduk duduk. Eko. Mana sih kursinya tau ini. Mana mana dikursi. Hei! Hei ini nih, bu Gigi bu Ayu nih tuh. Nikita Mirjani, the naked. Ini nih. Lagusin nih bukunya. Bu Gigi, gira lah aku kayak trauma. Kasi lu keter mulu. Dia ngapain sih? Dia itu sebenernya nih ya, jujur. Jangan bilang-bilang ya. Ini pemirsa juga di rumah jangan ngomong-ngomong ya. Iya, iya, iya. Semua udah jago, nyimpen rahasia. Iya, ini jangan ya. Iya. Sebenernya dulu dia temen satu kampung gue. Tapi gue gak mau ngakuin. Karena ntar gue udah omongin pasti di kampung yang enggak-enggak. Nah dia anak Soekma Jaya juga. Tapi kalo dia tinggal gangnya lebar, kalo gue kan gak sepit. Gitu. Emang digosipin apa kan? Ya iya, aku digosipin katanya. Aku gak pernah pulang-pulang ke rumah selama 2 tahun. Gimana mau pulang orang gangnya aja kecil? Iya. Aku ngomong-ngomong dilebarin baru aku balik. Biar kata gang kecil mah, bapak lo disitu mah yuk. Iya. Kasian ayah usah. Cuman dia tuh kadang suka nyebarin gosip yang enggak-enggak itu loh. Karena apa yang paling parah, yang paling parah ada? Aku dibilang katanya aku dapet harta banyak. Karena aku punya suami di luar negeri. Pura-pura suami, pacarnya enggak ada. Ya kalo itu mah bukan digosipin, itu mah nasib. Apa? Aduh. 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 Lah, Pak Surya. Iya, iya, iya. Siap, siap. Pak Surya kok bawa anak YAI mau ujian? Iya. Dorang. Bukan. Cuka. Lu gak baca Google ya? Lu ngapasih? Mantan terindah. Oh. Oh. Aduh. 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 Ini mau magang. Saya mau magang datang kesini. Saya lihat ada sedikit kekacauan. Ini coffee shopnya bagus ya, buka-buka. Bukan dong. Ini bagus sekarang kan? Bu, ini kan buku semua. Masa coffee shop showroom motor. Wah, teman-teman dan. Wah, roman-romannya ada yang CLB kan nih. Iya. Cinta lama bikin ketar-ketir nih. Ketar-ketir. Emang nontonnya beneran? Iya. Oh ibu. Makanya, tadi pas lagi braping. Kan di script cuma Gita doang. Iya. Pake cinaga. Oh. Pagek. Dia pikir mungkin Gita KDI. Gita. Ada, ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada yang mau magang. Jadi saya mau magang disini kalo diperbolehkan ga. Kalau mau magang disini harus ada masyaratnya. Ya. Jangan dibikin ribet dong. Kenapa emang? Iya dia bisa magang disini. Eh, mending dibikin ribet apa dilarang untuk pulang ke rumah. Pulang ke rumah gak dilarang, berangkatnya lagi yang susah. Oh iya iya iya. Susah, juga sih. Aduh. Iya, kok dia masih berani bakal pukul? Iya. Kan dibilang. Kalau orang berani cium-cium baru boleh dulu. Orang mukul doang gak apa-apa. Biar kecanda. Tantai ngajin gue segero gitu. Wadah, kalau mau terima disini ada syaratnya. Harus jawab pertanyaan dulu dong. Kan terlihat gak di belitasnya atau enggak? Boleh ya? Kota-kota apa yang selalu jualan lem? Apa tuh? Selalu jualan lem? Iya. Maja lengket. Maja lengket. Maja lengket. Maja lengket. Tanya, tanya. Kota? Kota apa? Untung gue dikasih waktu mikir. Kota-kota apa yang bikin ngantuk? Kota yang bikin ngantuk. Saya tahu. Bu, kibubur. Habis makan bubur biasanya ngantuk. Salah. Salah. Benar. Apa Bu? Kota apa yang bikin ngantuk? Kota apa tuh? Kota Bok Nasi langsung tidur. Kota Bok Nasi langsung tidur. Wah! Ibu mau ketemu komandan kan? Iya, mau Bu. Bentar tanggalin dulu ya. Bentar ya. Terima kasih. Kenalin dulu, ini namanya Gilang. Halo Kak. Salah habis ini tapi banyak bisnis. Iya Kak, iya nih. Kalau kamu suka-suka namanya bisnis. Ada gini bagi saya ya? Iya Pak. Ini kaya ketinggalan, dipakai aja. Oh iya. Terima kasih. Alma mater. Oh tadi ujian, sekarang musikian. Kok ilang Pak tangan saya? Gini Pak. Kayak pelawak ya? Gini. Komandan, lapor. Ini ada yang mau magang, komandan. Bagaimana? Ada yang mau magang. Hah? Ada yang mau magang. Yang mana? Kenapa ya? Kayak orang mau mukulin orang lain. Enggak. Yang ditutup yang ini. Oh gak denger ya? Kalau ini yang ditutup. Ada yang mau magang. Kenapa tiba-tiba Bolski? Selamat. Selamatan. Selamat. Ya soalnya waktunya banyak kalau selamatan. Oh selamatan iya. Saya kesini mau magang, disini jadi polantas juga boleh. Ah aduh. Ini CV saya Pak. Oke. Karena ini Pak, kan saya di lapangan tuh butuh bantuan Pak. Jadi ya langsung. Ini anda yang mereferensikan? Iya, saya masih kemenakan temen saya. Ini ada data-datanya komandan. Dan ternyata data-datanya begitu mencengangkan. Oh. Kenapa gue ikutan sih? Kenapa gue ikutan? Kenapa gue gini? Iya, iya, iya. Kamu itu ternyata seorang CEO ya? Iya. Punya PT Halusinasi Jomblo Sejahtera ya? Iya Pak, karena ditinggal nikah Pak. Oh. Jadi totalnya udah berapa lama jomblo? Saya kurang lebih hampir 6 tahun Pak. Wow. Lama juga 6 tahun. Tapi ini datanya kosong. Kenapa? Kosong. Nggak ada apa-apa. Selamnya. Selamnya. Pak. Pak. Bapak gak bilang. Bapak gak bilang. Lu ngomongnya kasih tau gue dong. Bukan wakalah gak bilang. Bapak. Logika aja. Riso juga kentang sama pastelnya di dalam. Kentangnya di dalam, nggak di luar. Kalau gak jelas gimana kita mau. BAP. Kenapa sih Dan? Datanya kosong dalamnya. Sudah 6 tahun menjomblo. Iya Pak. Targetnya tahun ini dapet pasangan atau? Secepatnya Pak. Secepat. Tapi dari kata-katanya ada nada-nada getir ya. 6 tahun itu bukan waktu sebentar loh. Sur. Iya Pak. Ya memang. Memang. Memang kriteria pasangan kamu seperti apa? Saya yang penting baik aja Pak. Oh berarti nggak baik lusur. Terus. Kalau Anda bilang Anda sudah menjomblo 6 tahun. Gampang kalau mendapatkan jodoh. Bagaimana? Saya punya bukunya. Anda baca dalam 2 hari. Ya. Buka ini bisa membantu. Sebentar. Kenapa? Orang mau cari jodoh. Dikasih buku. Sekolah Lansia. Kenapa Lansia? Kenapa sekolah Lansia? Kenapa sekolah Lansia? Ini. Ini. Lansia itu. Lansia itu buat hubungan yang gitu-gitu aja. Karena kalau Lansia itu dilanjutin sia-sia. Ya. Alhamdulillah. Betul. Dibaca. Benar. Dibaca nih. Benar. Dibaca baik-baik ya. Nanti dalam waktu 3 bulan lah. Katanya Anda punya mantan terindah. Dan ada di sini. Siapa sih mantan terindah kamu? Kalau sudah mantan nggak ada yang indah Pak. Siap. Kalau sudah mantan nggak ada yang indah ya? Iya. Benar sekali. Dan dia backstreet ya kamu sama dia ya? Iya beda agama Pak. Tuh kan beda server Pak Wendy. Saya curiga sama kamu. Apa? Kamu membawa mbak ini kesini. Iya. Untuk mempromosikan sebagai karyawan. Lalu saya tahu kamu ingin menjalani hubungan lagi dengan dia kan? Tiyuk! 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 Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Kenapa gue nyiuk sih? Kan komandan. Oke Pak. Ini ada hubungan ya. Karena Surya yang merekomendasikan Anda. Iya. Surya itu seperti apa sih sebenarnya orangnya? Karena kita juga belum begitu tahu nih Surya. Iya. Iya. Dia itu. Pak. Kok nggak bisa ngomong sih? Duduk-duduk. Eko. Iya. Mana sih kursinya tahu ini? Mana-mana di kursi. Hei! 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 Orang udah mau sedih. Hei! 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 Surya itu kalau ibarat dia itu kalau ibarat buah, Pak. Itu dia itu buah strawberry, Pak. Strawberry? Strawberry? Dari luar indah, Pak. Indah? Asam, Kak. Oh! Oh gitu! Banyak dia, Pak. Tikungannya banyak banget, Pak. Tikungannya kiri, tikung kanan. Tikung kiri, tikung kanan. Wow! Kau begitu saya minta bagaimana kalau Mbak Gita magang dulu di kantor, tapi jangan jadi polantas dulu, karena saya harus mengevaluasi nanti setelah magang. Langsung di lapangan aja pak, daripada di kantor nanti kan... Saya yang menentukan kenapa kamu harus ikut-ikutan, suruh dan mawan pak sudah. Kasian loh harus nemenin kamu di lapangan. Iya, kita bisa survei di... Kebetulan saya belum, asisten pribadi saya atau sekretari saya masih... Wah! 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 Ngapa jadi asisten pribadi sih? Iya kan, karena yang punya saya lagi cuti. Kok ada yang marah sih? Iya! Kan saya yang bawa kesini. Oke kalau gitu saya ajak keliling-keliling kantor dulu untuk melihat bagaimana keadaan yang ada di kantor sini ya. Silahkan silahkan. Komandan biar surya aja yang bawa. Saya saja. Thank you Andy. Saya saja. Kamu disini, kamu disini. Saya saja, saya saja. Ayo silahkan kemana. Sudah? Sudah saya bawa. Kita keliling-keliling aja. Ayo sini. Lili keluar. Lili keluar. Kamanan. Kamanan kayak acara rebutan kursi di acara gathering. Gini gini. Gini gini. Gini gini. Gini gini. Wah ternyata. Wah ternyata pas surya mantannya ya. Wah ternyata. Wah ternyata. Wah ternyata. Wah ternyata. Pak. Dari tadi saya nggak bisa kayak gini. Masa urusan aku belum selesai dan tadi aku dicuekin disitu gimana sih. Tolong. Tolong kepala saya dicek. Eh eh eh. Eh eh. Jatuh beneran di bukit lu. Lu hati hati lu. Astaga. Buat bunyi krekek krekek. Gimana ini ya? Kenapa? Boleh boleh boleh. Silahkan. Buat bunyi krekek. Ini bahaya kita tuh. Gak bisa kayak gini. Masa aku nggak diurusin disitu. Aku nggak diurusin. Disini aku nggak diurusin. Gimana sih? Maaf. Kan bapak ini komandan. Komandan itu kan harus melayani masyarakat yang membutuhkan. Iya. Saya akan melayani kamu. Tapi maksudnya tadi ada. Tuh udah dateng tuh. Wendy. 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 Saya udah nggak kuat komandan. Kenapa sih Pak Wendy? Nih. Kenapa? Tuh. Kalau tidak. Saya ngomong. Nih. Nih. Tuh. 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 Ayu. Ayu kok. Pak. Dia sudah menyebarkan gochip saya yang tidak tidak. Katanya saya pergi punya suami di luar negeri tidak. Ah. Saya itu kalau udah ngomong sesuai sama fakta. Apa yang ditudukan dia tidak benar terhadap saya? Eh guys, ayo selanjutnya kita nonton JMJ. Apa itu? Janda melabrak janda. Wah, makin parah. Makin parah dia. Sabar, Ben. Sabar. Yuk, anterin yuk. Udah, udah. Udah, yuk. Nikky, Nikky. Iya. Kasih oksigen. Oh, Nikky. Kenapa, kenapa? Teman-teman, saya jelasin ya. Saya itu enggak pulang-pulang karena di kampu itu banyak banget orang yang nyinyir. Makanya saya enggak pulang-pulang. Saya juga pengen kerja di Jakarta supaya sukses kayak bu Nikkyta ini. Jadi bukan salahnya gimana-gimana. Makanya sepatu saya ganti-ganti mulu kan tiap-apa. Aduh. Berarti kamu mesti belajar sama Nikkyta. Kalau ada orang yang nyinyir-nyinyir gimana tipsnya? Iya, coikin aja gitu lah, Pak. Aduh, iya. Aduh, iya. Aduh, iya. Aduh, iya. Apokalnya saya enggak mau tahu, saya mau di sini. Oke, kita akan urus kasusnya Nikita. Nikita di sini dulu ya. Kalau memang. Saya mau kerja di sini juga. Saya bosan di rumah, Pak. Aduh, iya, iya. Aduh. Aduh, iya enggak mau tahu. Pokoknya enggak mau pulang. Ya, udah jadi pampil lagi. Diam. Biarin. 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 Biarin siapa, Pak? Biarin. Biarin. Oh, meja sebelah mana? Sebelah. Bapak salah. Sebelah. Eh, pura-pura nanya enggak tahu. Padahal pengen syuting di sini tuh. Biarin. 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 Biarin.